Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Sekarang sambil santai Saya ingin mengajak Para pemirsa untuk menelah Niat puasa Ramadan dari segi Arabnya Jadi Bagaimana sebetulnya dalam pandangan ilmu Nahu Hal itu karena Kita mendengar Perbedaan Pada orang-orang yang melafazkan niat ini Ketika setelah Salat Arawih Ada yang membaca Ramadona pakai Fathah Kemudian Hazihis Sanata Pakai Fathah juga Kemudian ada juga yang membaca Ramadoni pakai Kasara Hazihis Sanati Bahkan ada yang membaca Ramadona tetapi Hazihis Sanati Ada yang ketiga begitu Nah teman-teman saudara Termasuk yang nomor berapa ini Coba kita Arab dulu kata per kata Ini saya berikan harokat Nawaitu Ini gampang ya Saya kira Teman-teman juga sudah berhafal Ini nawaitu ini ada dua kalimat Yang pertama Yang pertama fi'lun madin Fi'lnya Kemudian yang kedua fa'ilnya Itu tu Sehingga kita terjemahkan Saya berniat Nawaitu Saya berniat Kemudian ini kita berikan harokat Sauma Kenapa dibaca Nasab Karena maf'ulun bih Objek ya Maf'ul bih itu Hukumnya nasab Tapi kenapa disini Tidak ditanwin Sauman Padahal tidak ada alif lam Nah karena Dia dimudofkan Kepada kalimat berikutnya Sehingga Nah nanti kalimat berikutnya Mudofun ileh Dan sauma Sebagai mudof Nah mudof itu Tidak boleh bertanwin Oke ini ya Artinya Puasa Berarti Nawaitu Sauma Saya berniat Puasa Ghodin Nah kenapa dibaca Jar Ghodin Nah tadi sudah saya kasih Kluhnya yaitu Mudofun ileh Mudof ileh itu hukumnya Maj Majrur Ghodin Ghodin Kenapa ini Kasrohnya dua Kasrotan Karena Dia tidak dimudofkan Lagi kalimat berikutnya Dan juga tidak Beralif lam Sehingga Kasrohnya dua Apa Ghod Artinya Ghod itu Al-Yawm Ba'da Yaumik Ismul-Yawm Ba'da Yaumik Nah besok Artinya besok Jadi Nawaitu Soumagodin Saya berniat Puasa besok Hari Nah makanya Dilafatkan itu di malam hari Karena puasanya besok Kudenan Ini Jarun Gampangnya begitu Atau harfu jarin Kalau dikatakan Kalau dikatakan jarun Berikutnya cukup Majrurun Tapi kalau dikatakan harfu jarin Maka berikutnya Harus Dilengkapi dengan Majrurun Harfi jarin Jar Terjemahan gampangnya Untuk lah Biar lebih mudah Kemudian Ada I Ini berarti Majrur Kenapa tidak ditanuin Adain Tidak begitu Karena lagi-lagi ini Dimudafkan Disandarkan Kepada kalimat berikutnya Mudaf Itu tak boleh bertanuin Apa ada artinya Menunaikan Ini bentuknya Isi masdar Dari Ada Yudi Tak Diatan Kemudian Isi masdarnya Ada Seperti Tawadduan Tawadduan Kemudian ada Nanti Wudu Itu namanya Isi masdar Kemudian Ini Saya berikan Harukat Fardhi Kenapa Karena ini sudah Ketauan Ini mudaf Berarti ini mudafun Ileh Tapi kenapa Tak ditanuin Karena dimudafkan Lagi kepada kalimat Berikutnya Fardhi Artinya Fardu Sajatau Kewajiban Kemudian Ini pasti Dibaca Syahri Kenapa Karena disini sudah Saya sampaikan Mudaf Berarti ini mudafun Ileh Nah tapi Kenapa tak ditanuin Karena dia mudaf Lagi kepada kalimat Berikutnya Syahri Artinya Dibulan Ya Dibulan Kemudian Ini Karena saya Sudah berikan Klu Ini mudaf Syahri Berarti Ini Ramadan Mudafun Ileh Nah mudaf Ileh itu Hukumnya Majurur Tetapi disini Tanda jarnya Fathah Tanda jarnya Ada tiga kan Kaifah Kasroh Dan Fathah Nah Fathah Bisa menjadi Tanda jarnya Dimana Nah disini Seperti kalimat Apa ini Apa ini namanya Isim Gherumun Sarif Nah Ismung Gherumun Sarif Itu adalah Isim Yang tidak Bisa menerima Tanwin Ya Hanya satu Fathah Hanya satu Kasroh Kemudian Hanya satu Fathah Dan Satu Dombah Satu Dombah Itu Layan Sarif Kasroh Tak ada Kecuali nanti Kalau Kalau Dia dimudofkan Kepada kalimat Berikutnya Atau Kalau dia Beralif Lam Nah Apa alasan Isim Gherumun Sarif Karena Ramadan Ini Isim Alam Nama Bulan Ini Isim Alam Dan Ujungnya Alif Dan Nun Jadi Kalau ada Isim Alam Yang Ujungnya Alif Nun Ini Dia Layan Sarif Dengan Dua Alasan Isim Alam Dan Ujungnya Alif Dan Nun Seperti Imron Ya Uthman Nah Itu Nama Orang Dan Ujungnya Alif Nun Maka Dia Layan Sarif Isim Gherumun Sarif Ketika Majur Tanda Jarnya Dengan Fath Artinya Ramadan Nah Ini Ketika Dibaca Ramadan Berarti Susunan Mudof Mudof Ilah Berhenti Sampai Di Sampai Ramadan Ini Berarti Mudof Ilah Yang Terakhir Dia Tidak Dimudof Kan Lagi Kepada Kalimat Berikutnya Makanya Dibaca Ramadan Jadi Mudof Ilah Majur Tanda Ajarnya Fathah Berikutnya Hadihis Sanata Hadihis Sanata Nah Hadihis Ini Sebagai Apa Ini Hadih Ini Isim Isyar H Isim Isyar H Ini Alam Taknis Alam Taknis Jadi Sebenarnya Isim Isyar Itu Kalau Untuk Muzakar Mufrod Zah Zah Kalau Untuk Manas Zih Begitu Zih Kemudian Sudah Saya bahas Di Pembahas Isyar Nah Isyar Ini Musyar Ilehnya Asanah Asanah Ini Kan Zoraf Maka Maka Hadihis Ini Isim Isyar Ini Dia Mahalnya Mahal Nasob Kenapa Mahalnya Yang Dinasobkan Karena Isim Babni Maka Isim Babni Itu Mahalnya Yang Dinasobkan Kalau Isim Mokrob Lafaz Yang Dinasobkan Dirofakan Itu Lafaz Jadi Yang Di Irob Itu Dirofakan Dinasobkan Dijarkan Itu Ada Lafaz Ada Mahalnya Kalau Isim Mabni Itu Mahalnya Nah Hadih Ini Dia Naib An Zorfiz Zaman Ya Dia Bukan Zorfiz Zaman Sebelum Tapi Naib An Zorfiz Zaman Tapi Kalau Ribad Sudahlah Ini Zorfuz Zaman Zorfuz Zaman Kenapa Kalau Musyar'ilah Zorfuz Zaman Asanah Nanti Ada Pembahasan Apa Saja Yang Naib An Zorfiz Zaman Itu Ada Beberapa Yang Salah Satunya Isim Isyarah Ketika Musyar'ilahnya Itu Zorfuz Zaman Hadhal Yaum Hadhal Yaum Hadha Dia Isim Isyarah Fim Halina Subit Naib An Zorfiz Zaman Nah Kemudian Kenapa Disini Dibaca As-Sanata Nah Ini Karena Badal Badal Dari Ya Naib An Zorfiz Zaman Atau Badal Dari Zorfiz Zaman Ini Jadi Hazi Ini Dia Mahalnya Mahal Nasob Karena Biar Tidak Ribet Karena Dia Zorfuz Zaman As-Sanata Itu Badal Sehingga Dia juga Dibaca As-Sanata As-Sanata Oke Artinya Pada Tahun Ini Jadi Saya Berniat Puasa Besok Besok hari Untuk Menunaikan Fardu Di Bulan Ramadan Sampai Situ Muduf Ilenya Kemudian Pada Tahun Ini Pada Tahun Ini Ini Sedang Menjelaskan Apa Ini Nanti Kita Kaji Nanti Lillah Ini Jar Wama Jurur Kita Terjemahkan Karena Allah Kemudian Ta'ala Ini Fi'lun Wafa'il Jadi Fa'ilnya Dombir Mustathir Takdirnya Wah Yang kembali Kepada Allah Dan Jumlah Fi'liah Ini Ini Sebagai Hal Jadi Kalau Jumlah Datang Setelah Kalimat Ma'rifah Maka Dia Sebagai Hal Ta'ala Dia Mahat Tinggi Nah Perhatikan Disini Yang Krusial Disini Pembahasan Ini Hadis Sanata Ini Zorf Zorfuzaman Zorfuzaman Ini Berarti Keterangan Waktu Nah Keterangan Waktu Ini Ini Sedang Menerangkan Apa Nah Zorfuzaman Itu Adalah Isim Kalimat Isim Yang Memiliki Waktu Yang Sedang Apa Memberikan Keterangan Terjadinya Sebuah Perbuatan Di Waktu Itu Contoh Misalnya Sumtu Al-Yawma Aku Berpuasa Al-Yawma Di Hari Ini Al-Yawma Ini Zorf Keterangan Keterangan Waktu Nah Keterangan Waktu Ini Ini Menerangkan Apa Ini Menerangkan Pekerjaan Dilakukan Di Waktu Ini Berarti Sumtu Ini Kan Pekerjaan Aku Berpuasa Kapan Berpuasanya Itu Di Hari Ini Apa Yang Dipasih Dengan Al-Yawm Al-Yawm Itu Pada Waktu Datang Fajar Subuh Sampai Guru Busyams Sampai Maghrib Jadi Subuh Ya Itu Sampai Maghrib Itu Nah Pekerjaan Sumtu Aku Berpuasa Itu Terjadi Direntang Di Durasi Waktu Itu Di Al-Yawma Ini Menjelaskan Apa Perbuatan Yang Terjadi Di Sini Di Malam Ini Berarti Malam Itu Kapan Dimulainya Malam Itu Kapan Dimulainya Kalau Gampang Misalkan Setelah Maghrib Itu Disebut Malam Kemudian Sampai Subuh Berarti Dia Selama Waktu Itu Karena Menggunakan Alif Lam Al-Laylata Kalau Menggunakan Yang Nakiroh Sambil Juga Zorof Misalkan Lailatan Atau Yauman Nah Kalau Lailatan Itu Lain Lagi Zorof Tetapi Dia Tidak Full Satu Malam Yauman Hari Tapi Tidak Full Satu Itu Sebagian Makanya Dalam Satu Al-Isra Itu As Subhanallah Di As Rabi Abdi Lailan Itu Bukan Semalam Suntuk Itu Sebagian Malam Jadi Faidah Nakiroh Itu Salah Taklil Mudah Nah Jadi Zorof Ini Dia Ya Apa Pekerjaan Fiil Terjadi Atau Terjadi Selama Waktu Tersebut Jadi Fiil Terjadi Di Hari Ini Terjadi Di Malam Ini Nah Sekarang Zorof Zaman Ini Menerangkan Fiil Yang Mana Ini Menerangkan Fiil Yang Mana Apa Perbuatan Yang Terjadi Di Zorof Ini Ini Zorof Zaman Nah Maka Kalimat Sebelumnya Itu Tak ada Fiil Selain Nawaitu Maka Kalau Ini Dibaca Hadisanata Zorof Berarti Ini Sedang Ada Perbuatan Yang Terjadi Di Rentang Ini Itu Hadisanah Di Tahun Ini Apa Itu Nawaitu Nah Makanya Ini Rada Membingungkan Kalau Begini Berarti Aku Berniat Aku Berniat Kapan Terjadi Niat Hadisanah Di Tahun Ini Makanya Ini Sebetulnya Tidak Kuat Argumentasinya Kalau Hadisanah Karena Dia Zorof Dari Mana Dari Nawaitu Nggak Mungkin Niat Itu Sebentar Nggak Mungkin Satu Tahun Ini Nah Ini Lemah Sebetulnya Dari Segi Nah Saya Nggak Tahu Dari Segi Fikih Dan Lain Sebagainya Cuma Kalau Dari Segi Fikih Maksudnya Sah Tidak Sah Dua 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 Ini Bukan Soal Sah Tidak Sah Ini Soal Kajian Nahunya Saja Kajian Nahunya Saya Nggak Mau Ribut Nah Berikutnya Ini Yang Kedua Ini Saya Cepetkan Saja Karena Sama Saja Ya Maksudnya Bagian Bagian Ini Sama Nah Nah Syahri Nah Ini Mudofun Ileh Dari Fardy Kemudian Dia juga Mudof Nah Romaldoni Romaldoni Ya Dibaca Romaldoni Kenapa Karena Mudofun Ileh Sebenarnya Sama-sama Mudofun Ileh Ini juga Mudofun Ileh Hanya Hanya Saja Kalau Ini Pakai Fathah Ini Pakai Kasroh Kenapa Pakai Kasroh Karena Dia Dimudofkan Lagi Kalimat Berikutnya Jadi Isim Guru Mun Sarif Ketika Majurur Tanda Jarnya Bisa Dengan Kasroh Jika Dia Dimudofkan Kepada Kalimat Berikutnya Maka Meskipun Ini Guru Mun Sarif Maka Tanda Jarnya Dengan Kasroh Karena Dia Dimudofkan Kepada Kalimat Berikutnya Maka Ramadhani Mudofun Ileh Dari Syahri Dan Dia Juga Mudof Untuk Hadihi Hadihi Sanati Jadi Hadihi Ini Mudofun Ileh Mudofun Ileh Berarti Dia Punya Mahal Mahalnya Jar Karena Mudof Ileh Itu Majurur Tapi Yang Dijarkan Disini Mahalnya Bukan Lafaz Kenapa Bukan Lafaz Karena Hazi Ini Isim Isyarah Mabni Jadi Kalau Mabni Mahalnya Yang Dijarkan Nah Ini Mudofun Ileh Punya Mahal Mahalnya Mahal Jar Keren Isim Mabni Kemudian Ini Asanati Kenapa Asanati Ikut-ikutan Dia Jadi Badal Asanati Itu Badal Dari Hadihi Hadihi Asanati Di Tahun Ini Sehingga Ini Tidak Di Irob Sebagai Zorof Kemudian Nanti Dari Fi'il Mana Dari Fi'il Nawa Itu Ribet Seperti Ini Kemudian Lillah Sehingga Susuan Mudok-mudok Fi'il Berhenti Sampai Disini Kalau Yang Pertama Sampai Disini Sama Ramadona Ini Ini Masih Lebih Betul Daripada Ramadona Hadihi Sanati Itu Yang Anda Ada Ingerob Ramadona Tapi Hadihi Sanati Kalau Ramadona Hadihi Sanata Kalau Ramadoni Hadihi Sanati Kudian Dillah Ini Sama Dengan Tadi Penjelasannya Jadi Begitu Jadi Kalau Ini Aku Berniat Puasa Besok Hari Untuk Menunaikan Fardu Di Bulan Ramadon 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 Mana Ramadon Di Tahun Ini Ramadon Tahun Ini Jadi Tahun Ininya Ini Bukan Menjelaskan Perbuatan Yang Terjadi Disini Ini Ramadon Tahun Ini Kalau Yang Tadi Tahun Ininya Itu Ini Jadi Keterangan Dari Perbuatan Aku Berniat Ya Nawaitu Seperti Sumtu Aliyam Aku Berpuasa Di Hari Ini Jadi Ini Yang Sebetulnya Secara Nah Ini Lebih Kuat Jadi Bacanya Romaldoni Hadihis Sanati Dan Saya rasa Ada Banyak Referensi Dari Kitab Kitab Fikih Yang Berargumentasi Seperti Ini Baik Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Silahkan Kalau Ada Yang Mau Dialog Diskusi Tulis Di Kolom Komentar Terima Kasih Atas Perhatiannya Mohon Maaf Apabila Kesalahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh